Ya saudara, untuk pertama kalinya sejak tahun 1970, Indonesia menjadi juara bulu tangkis All England di nomor ganda campuran. Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir mengakhiri puasa gelar merah putih, usai mengalahkan pasangan Denmark. Sementara itu, Cina masih dominan dengan meraih tiga gelar. Pasangan Denmark Thomas Leiburn dan Camelia Jules lebih mendapat dukungan ketika menghadapi pasangan Indonesia. Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir di final ganda campuran All England. Namun permainan taktis dari Liliana dan Tontowi membuat keduanya mampu mendiktai lawan dan menang dua game langsung 21-17 dan 21-19. Puasa gelar di nomor ganda campuran di kanca All England selama 22 tahun akhirnya terpuaskan. Sementara itu pertandingan menarik terjadi di ganda putra yang mempertemukan unggulan kedua asal Korea Selatan, Jung Jae Sung dan Lee Yong Dae dengan unggulan pertama asal Cina, Chayun dan Fu Haifeng. Berulang kali penonton dihibur oleh permainan menyerang yang diperagakan kedua pasangan seperti yang terjadi di game ketiga ketika kedudukan 17-11 untuk keunggulan pasangan Korea Selatan. Smash keras, pasangan Korea Selatan akhirnya gagal dikembalikan pasangan Cina. Jung Jae Sung dan Lee Yong Dae akhirnya memenangi pertandingan dengan skor 21-23, 21-9 dan 21-14. Kendati gagal merebut gelar dari nomor ganda putra, Cina tetap mendominasi All England tahun ini dengan merebut tiga gelar lainnya. Setelah tunggal putri dan ganda putri, gelar terakhir disumbang oleh Lin Tan di nomor tunggal putra. Lin Tan menang atas pukul tangkis nomor satu dunia, Li Chong Wei dari Malaysia yang mengundurkan diri di game kedua, Karma Cidra.